Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Tirana Nurmanar Aulia, Kalista Salsabila, Zali Okta Fironika, Muhammad Zainal Arifin, dan saya sendiri Afif Nurzain akan melakukan presentasi dengan materi akutansi untuk perubahan harga Lalu untuk sub materinya yang pertama itu kos historis, yang kedua inflasi dan laporan keuangan Selanjutnya daya beli valuta asing Yang keempat akutansi disesuaikan inflasi Dan yang terakhir itu IECB Kos historis adalah metode penilaian aset dan liabilitas berdasarkan biaya asli atau biaya perolehan bukan nilainya saat ini Untuk aset ini mencerminkan biaya barang pada saat dibeli Bukan dalam hal rupiah yang saat ini yang mana mengandung inflasi Akutansi kos historis atau historical cost accounting ini mencatat kos aktifa Termasuk aktifa tetap Sebesar kos pada saat perolehan aktifa tersebut Model akutansi kos historis ini yang mendominasi praktek pelaporan keuangannya itu di sebagian besar negara Tidak melaporkan perubahan daya beli unit moneter yang diunakan dalam laporan keuangan tersebut Alasan penggunaan kos historis Yang pertama itu relevan untuk membuat keputusan Berpengaruh pada proses evaluasi dan seleksi telah kukur keputusan Yang kedua itu menyejikan masukan yang memuaskan Sedangkan keputusan biasanya mencari keputusan bukan optimisasi Yang ketiga itu didukung oleh faktor lingkungan Misalkan pajak, pengontrakan, dan lain-lain Yang keempat itu reable Atau didasarkan pada kenyataan bukan tahsiran Selanjutnya usefulness Sepanjang sejarah akutansi, kos historis itu terbukti telah berguna Lalu yang terakhir itu pengukuran Pertama itu laba dan selisih dari penjualan dan kos historis Lalu manfaat biaya berlaku atau keyword kos itu masih teka-teki Nah dan terakhir itu perubahan harga pasar dapat dinyatakan sebagai pelengkap Kegagalan untuk memberikan indikasi mengandai pengaruh inflasi terhadap laporan keuangan Adalah cukup problematif dari perspektif pembuatan keputusan dalam konteks domestik murni Dalam laporan keuangan internasional Kegagalan ini merupakan problem yang lebih serius Ketiga para pemakai laporan keuangan ini Perlu membandingkan angka-angka akutansi dari negara-negara yang berbeda Yang mempunyai tingkat inflasi yang berbeda juga Komparabilitas dan relevansi angka-angka akutansi itu menjadi terpuruk Contoh Bagaimana pemakai laporan keuangan dapat menginterprestasi Sebuah laporan keuangan dari perusahaan Indonesia pada tahun 2007 Yang sebagian aktifat tetapnya itu diperoleh sebelum tahun 1997 Dan sebagian lainnya itu diperoleh pada tahun 2006 Yang didemonisasi dalam rupiah Sementara inflasi selama tahun tersebut itu sangat tinggi Banyak negara-negara berkembang yang inflasinya itu relatif tinggi Mengikuti negara-negara maju yang inflasinya itu relatif rendah Di dalam penentuan standar-standar laporan keuangan Kebanyakan negara berkembang tersebut itu tidak mempunyai standar Untuk melaporkan pengaruh perubahan harga terhadap kinerja posisi keuangan mereka Materi inflasi dan laporan keuangan Dalam hubungannya dengan pelaporan keuangan Inflasi berkenaan dengan pelaporan item-item aktifat tetap Pada umumnya aktifat tetap yang dilaporkan di dalam raca Sebagian besar merupakan aktifat tetap yang diperoleh dari berbagai titik di masa lalu Oleh karena itu, angka yang diperoleh untuk masing-masing item aktifat tetap Ideanya ditentukan dengan memperhitungkan ketiga faktor berikut Dalam ilmu ekonomi, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum Dan terus menerus yang berkaitan dengan mekanisme pasar Dan disebabkan oleh berbagai faktor Antara lain yang pertama, konsumsi di pasar semakin meningkat Yang kedua, likuiditas yang tinggi memicu konsumsi masyarakat Bahkan spekulasi Dan yang ketiga, tidak lancarnya pendistribusian barang Ada tiga komponen yang harus dipenuhi Agar bisa dikatakan terjadinya inflasi Yang pertama, ada kenaikan harga Suatu harga komoditas bisa dikatakan inflasi Jika harga lebih tinggi dari harga periode sebelumnya Yang kedua, secara umum Kenaikan harga suatu komoditas belum bisa dikatakan inflasi Jika kenaikan tersebut menyebabkan harga secara umum naik Dan yang ketiga, secara terus menerus Suatu harga komoditas bisa dikatakan inflasi Jika kenaikan harga tidak terjadi saat Yang berikutnya, ada jenis-jenis inflasi Jenis inflasi yang pertama, ada inflasi modern Inflasi modern ini bisa ditandai dengan Kenaikan harga yang sangat lambat Bisa dikatakan, yaitu lanjut inflasi Di mana, satu digit per tahun Yang kedua, ada inflasi ganas Yaitu dua digit atau tiga digit Seperti 20% atau 100% per tahun Yang ketiga, ada hyperinflasi Di mana inflasi ini sangat mematikan Hal ini ditandai dengan kenaikan harga di atas 100% Di mana yang menyebabkan kenaikan harga Terjadi beberapa kali lipat Dalam jangka waktu yang sangat singkat Berikutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi Faktor yang pertama, yaitu Adanya inflasi yang disebabkan oleh tarikan Adanya permintaan yang semakin meningkat Apabila permintaan terhadap barang dan jasa Melebihi penawaran, maka potensi permintaan tersebut Akan menarik harga lebih ke atas Yang kedua, yaitu inflasi yang disebabkan oleh dorongan Dari naiknya biaya untuk memproduksi barang maupun jasa Apabila biaya naik, maka akan mendorong untuk naiknya harga Karena harga yang ditetapkan harus dapat menutupi biaya dan laba yang diharapkan Dan yang terakhir, yaitu inflasi dapat mengakibatkan Perkurangnya investasi di suatu negara Salah satunya, yaitu mendorong kenaikan suku bunga Selanjutnya, yaitu laporan keuangan Dalam prinsip-prinsip akutansi Indonesia dijelaskan Dijelaskan bahwa laporan keuangan adalah Neraca dan perhitungan laba rugi Serta segala keterangan-keterangan yang dimuat dalam Lampiran-lampirannya Antara lain, yaitu laporan sumber dan penggunaan dana Laporan keuangan ini disediakan untuk memberikan informasi Yang berkaitan tentang posisi keuangan di suatu perusahaan Sehingga bermanfaat sebagian besar dari para pembaca laporan keuangan Dalam pengambilan keputusan ekonomi Selanjutnya, yaitu pengaruh inflasi pada neraca Yang pertama, yaitu ada pos uang kas Dalam hubungannya dengan anggaran kas atau surat berharga Yang terdapat dua pengaruh inflasi Yang kedua, yaitu ada pos piutang Dalam pos ini, inflasi akan berpengaruh terhadap jumlah besarnya piutang Yang harus dibelanjai menjadi bertambah Karena kenaikan harga terhadap barang hasil produksi Dan meningkatnya piutang perusahaan terhadap para pelanggan Yang ketiga, yaitu ada persediaan Dalam masa inflasi ini, perlu diperhitungkan dengan cara Menggunakan metode RIVO, VIVO, dan NIVO Dan yang terakhir, yaitu ada aktifa tetap Dalam mencatat aktifa tetap Para akuntan biasanya menggunakan harga historis Dalam masa inflasi ini Biaya atas dasar itu tidak mencerminkan biaya pergantian terhadap aktifa tetap tersebut Dalam ilmu ekonomi, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum Dan terus menerus yang berkaitan dengan mekanisme pasar Dan disebabkan oleh berbagai faktor Antara lain yang pertama, konsumsi di pasar semakin meningkat Yang kedua, likuiditas yang tinggi memicu konsumsi masyarakat Bahkan spekulasi Dan yang ketiga, tidak lancarnya pendistribusian barang Ada tiga komponen yang harus dipenuhi Agar bisa dikatakan terjadinya inflasi Yang pertama, ada kenaikan harga Suatu harga komoditas bisa dikatakan inflasi Jika harga lebih tinggi dari harga periode sebelumnya Yang kedua, secara umum Kenaikan harga suatu komoditas belum bisa dikatakan inflasi Jika kenaikan tersebut menyebabkan harga secara umum naik Dan yang ketiga, secara terus menerus Suatu harga komoditas bisa dikatakan inflasi Jika kenaikan harga tidak terjadi saat Yang berikutnya, ada jenis-jenis inflasi Jenis inflasi yang pertama, ada inflasi moderat Inflasi moderat ini bisa ditandai dengan Kenaikan harga yang sangat lambat Bisa dikatakan, yaitu lanju inflasi Dimana satu digit per tahun Yang kedua, ada inflasi ganas Yaitu dua digit atau tiga digit Seperti 20% atau 100% per tahun Yang ketiga, ada hyperinflasi Dimana inflasi ini sangat mematikan Hal ini ditandai dengan kenaikan harga di atas 100% Dimana yang menyebabkan kenaikan harga Terjadi beberapa kali lipat Dalam jangka waktu yang sangat singkat Selanjutnya ada submateri 8.3 yaitu daya beli valuta asing Laporan keuangan ditujukan kepada pihak eksternal Untuk membantu mereka dalam pengambilan keputusan ekonomi Untuk itu, pemakai laporan keuangan membuat analisis laporan keuangan Yang pada umumnya dilaksanakan dengan menggunakan angka-angka rasio Rasio ini merupakan pembanding atas item-item intralaporan keuangan Dan disebut sebagai faktor fundamental Seperti misalnya rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas Pembanding hanya dapat dilaksanakan jika denomasi masing-masing item laporan keuangan adalah sama Rupiah atau valuta lain dapat digunakan sebagai suatu denomasi Jika rupiah mempunyai daya beli konstan Ini dapat dilaksanakan dengan mengambil rupiah pada suatu titik waktu tertentu Di dalam akutansi, titik waktu ini adalah sekarang Ada tiga alasan untuk itu Yaitu yang pertama, yang bersifat teknis Item-item moneter di dalam laporan keuangan dinyatakan dalam unit rupiah sekarang Mengambil titik waktu yang lain berarti menambah pekerjaan Karena harus mentransformasi satuan rupiah sekarang ke satuan rupiah di titik waktu yang lain Misalnya 1 rupiah 2 tahun yang lalu Yang kedua, dipandang dari aspek teknis Sulit memperoleh konsensus untuk menentukan titik waktu selain sekarang Yang ketiga, dipandang dari aspek tujuan pelaporan keuangan Ini adalah bagian terpenting sebagai stakeholder yang merupakan pemakai laporan keuangan berorientasi pada masa datang Submateria selanjutnya adalah akuntansi disesuaikan inflasi Terdapat dua mode utama akuntansi yang disesuaikan dengan inflasi Yang pertama, akuntansi daya beli umum atau general purchasing power accounting Yang kedua, akuntansi nilai sekarang atau current value accounting Tujuan akuntansi yang disesuaikan inflasi adalah melaporkan aktifa bersih sebesar kos sekarang Dan melaporkan labah yang menggabarkan besarnya kekayaan atau aktifa Yang dapat dikonsumsi dengan tidak menurunkan besarnya fisik aktifa bersih perusahaan Nah, disini ada akuntansi daya beli umum atau DBU Menggunakan indeks harga umum untuk menyesuaikan perubahan daya beli unit monitor sebuah negara secara umum Tujuannya itu untuk mengubah jumlah nominal cost historis dari periode-periode ke suatu titik waktu umum Biasanya tanggal neraca Sehingga semua angka dalam laporan keuangan dilaporkan dalam unit monitor yang mempunyai daya beli yang sama Yaitu sekarang Selanjutnya, akuntansi nilai sekarang atau NS Mengukur kinerja dan posisi keuangan dengan perspektif aktifa fisik Model ini berfokus pada perubahan harga aktifa fisik yang dimiliki, digunakan, atau dijual oleh perusahaan Biaya dicatat berdasarkan cost pengganti sekarang atau current replacement cost aktifa yang digunakan Bukan berdasarkan cost historis Akuntansi NS mengakui adanya labah dan rugi di luar usaha yang belum direalisasi Atau holding gains and losses Dasar dari akuntansi NS dan akuntansi DBU Yaitu dalam perekonomian yang mengalami inflasi Uang yang berserakan pada berbagai titik waktu Bukan merupakan ukuran yang baik Dan uang juga bukan merupakan timbunan kekayaan Kelemahan utama akuntansi NS dan akuntansi DBU adalah bahwa untuk tipe-tipe aktifa tetap tertentu Penentuan cost sekarang dapat bersifat sangat subjektif Untuk aktifa-aktifa tertentu Yang lain mungkin cost sekarangnya sangat sulit diperoleh Akuntansi NS dan akuntansi DBU ini menyajikan labah lebih rendah atau understate Daripada labah yang disajikan sesuai dengan model cost historis Penggunaan akuntansi NS dan akuntansi DBU memberikan efek neraca yang memampukan perusahaan untuk menilai ulang aktifa tetapnya Sikap para penyusun laporan keuangan terhadap akuntansi NS dan akuntansi DBU membuktikan lebih jauh Tentang dominasi efek laporan hasil usaha dalam sebagian besar pasar modal yang berorientasi ekuitas Selanjutnya terdapat ilustrasi Pada 1 Januari 2015 seorang pendagang kelontong mempunyai aset sebagai berikut Sewa dibayar di muka kiosk jangka waktu 1 tahun sebesar Rp30.000 Barang dagangan sebesar Rp70.000 Data lain, pada tanggal 31 Desember 2015 Barang dagangan habis terjual tunai sebesar Rp140.000 Kenaikan tingkat harga umum 10% Ada banyak item barang dagangan Sewa kiosk tahun 2016 naik menjadi Rp39.000 Penghitungan laba menurut akuntansi Kosistoris yaitu Pendapatan penjualan sebesar Rp140.000 Dikurangi sewa kiosk Rp30.000 Dan harga beli barang dagangan Rp70.000 Dengan total Rp100.000 Maka labanya menjadi sebesar Rp40.000 Untuk perhitungan laba menurut akuntansi nilai sekarang Yaitu pendapatan penjualan sebesar Rp140.000 Dikurangi sewa kiosk tarif baru yaitu Rp39.000 Dan harga beli barang dagangan dikali 110% Yaitu Rp77.000 Dengan total Rp116.000 Maka labanya sebesar Rp24.000 Jika pedagang tersebut mengonsumsi laba Rp24.000 tersebut Kasihnya pada akhir tahun 2015 adalah Rp140.000 Dikurangi Rp24.000 Sama dengan Rp116.000 Menurut ukuran moneter Ia berhasil meningkatkan kekayaannya Karena daya beli Rp116.000 Yang dimiliki pada akhir 2015 Lebih tinggi daripada daya beli Rp100.000 Yang dimiliki pada awal 2015 Tetapi secara fisik kekayaannya tetap Karena ia hanya mampu menyewak kiosk yang sama Dengan volume dagangan yang sama Tidak kurang dan tidak lebih Submateri selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya Sally Octavironica IASB singkatan dari International Accounting Standard Board Adalah sebuah badan independen di danai swasta Yang bertanggung jawab untuk membangun dan meningkatkan standar akutansi internasional Badan ini menggantikan International Accounting Standard Committee Atau IASC Pada tahun 2001 Organisasi ini berbasis di London IASB menyatakan bahwa Coy and Meek 2008-264 menyimpulkan Bahwa laporan posisi keuangan dan kinerja Operasi dalam valuta lokal Tidak bermakna dalam lingkungan Hiperinflasi IAS 29 menentu pelaporan ulang Atas informasi pokok Yang disajikan Informasi tersebut harus disajikan ulang Atas dasar daya beli konstan Pada tanggal neraca Aturan ini juga berlaku Untuk angka-angka yang terkait Untuk periode sebelumnya Laba atau rugi perubahan daya beli Yang terkait dengan utang moneter Bersih dan posisi Aset harus dimasukkan dalam tahun berjalan Perusahaan yang bersangkutan juga Mendisklose Disini ada Pertama fakta Bahwa laporan ulang mengenai Perubahan daya beli unggung unit Pengukur telah dilaksanakan Yang kedua Kerangka valuasi aset yang diterapkan Dalam statement laporan keuangan Yang ketiga Identitas dan tingkat indeks harga Pada tanggal neraca disertai dengan Gerakannya selama periode pelaporan Yang keempat Ada laba dan rugi moneter bersih Selama periode tersebut Simpulannya adalah Akutansi kos historis mencatat Kas aktifa Termasuk aktifa tetap Sebesar kos pada saat Perolehan aktifa tersebut Dalam hubungannya Dengan pelaporan keuangan Inflasi berkenan dengan pelaporan Item-item aktifa tetap Yang dilaporkan dalam neraca Sebagian besar merupakan Aktifa yang diperoleh Pada berbagai titik waktu Di masa lalu Dalam daya beli Valuta sekarang pada tiga alasan Yaitu yang bersifat teknis Dipandang dari aspek teknis Dan dipandang dari aspek Tujuan pelaporan keuangan Akutansi daya beli umum Atau DBU Menggunakan indeks harga umum Untuk menyesuaikan perubahan Daya beli unit moneter Sebuah negara secara umum Akutansi nilai sekarang Atau NS Mengukur kinerja dan posisi keuangan Dengan perspektif aktifa fisik Akutansi NS Dan akutansi DBU Berbeda dengan akutansi kos historis Karena akutansi NS Dan akutansi DBU Mengambil perspektif Area fisik dalam mengukur Kekayaan dan laba IASB menyatakan Bahwa laporan posisi keuangan Dan kinerja operasi Dalam valuta lokal Tidak bermakna Dalam lingkungan Hiperinflasi Terima kasih Sampai jumpa di sesi belajar selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh